Nah terkait tadi Uda Emir sudah mulai menyinggung Sumatera Barat nih, kita mau menggali juga informasi. Kalau saya tidak salah, kemarin ini baru-baru ini Gubernur Buya Mahyeldi itu mendapatkan tanggal 8 Desember ini, mendapatkan penghargaan dari Republika, itu anugerah Syariah Republika, beliau mendapatkan tokoh kepala daerah terinovatif dalam pengembangan ekonomi Syariah. Nah yang mau saya tanyakan, menurut Da Emir ini, kira-kira potensi besar apa sih yang dimiliki oleh sumber terkait dengan ekonomi Syariah? Sangat besar, pertama dari pasapah hidup kita, adat besan di syarat, syarat besan di kitabullah. Itu kan udah menjadi, artinya kan ekonomi, membicara agama Islam itu kan semua aspek kehidupan. Orang dalam agama kita aja mau ke WC aja diatur, ada adabnya, ada doanya, ada apa, bahkan kemana arah WC itu gak boleh misalnya menghadap kiblat. Mana ada agama yang ngatur terlebih sedetail itu, agama Islam lagi ya itu WC, urusan WC aja diatur. Kalau urusan WC diatur, pasti urusan yang lain seperti ekonomi pasti diatur. Dan percayalah, urusan ekonomi, urusan apapun yang diatur agama itu yang terbaik. Nah, Sumatera Barat dengan pasapah hidup seperti itu udah jelas. Yang kedua, luar biasa di Sumatera Barat ini kita dianugerahi oleh Allah SWT. Saya sebagai putra daerah, ini bukan sebagai KNEKS nih, saya tidak merepresentikan KNEKS ya, sebagai putra daerah. Keindahan alam yang luar biasa. Keindahan alam yang luar biasa, yang sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain, kita jauh lebih baik. Keindahan alam kita itu luar biasa. Paket wisatanya komplit. Iya. Nah, pemandangan yang baik. Muslim ingin datang itu ingin nyaman. Iya. Ingin nyaman, ingin dia kalau datang ke daerah itu, makanan halalnya tersedia dengan baik. Tidak hanya halal, tapi toib. Ini ada quality assurance di situ. Dalam hal ini, hijenis. Higien ya. Sehat. Ya, bergizi. Apalagi zaman COVID ini tampaknya diperlukan. Nah, di situ selain makanan halal, mereka juga memerlukan adanya kemudahan dalam beribadah. Nah, sendi-sendi itu sudah ada di kita gitu. Berapa banyak masjid, surau yang ada di seluruh Sumatera Barat. Tinggal dipercantik aja gitu ya, tinggal dikemas dengan baik. Adat kita yang performa tarian-tarian kita, ya segala macam kan. Tarian-tarian kita, ya tanpa membandingkan, saya tidak sebut dengan, ya. Alhamdulillah tutup aurat. Iya. Iya kan? Kalau tarian-tarian di beberapa daerah kan, ya tidak gitu kan. Jadi kan paketnya itu komplit, coba tinggal kemas aja. Makanya bingung saya juga, saya yang nentang-nentang, tentang ekonomi syariah ini. Dimana ini? Potensi sebenarnya yang harus bisa digarap. Kuliner contohnya, apa yang kita nggak punya? Kuliner yang luar biasa. Terus, bisa kita buat zona, sebenarnya nggak perlu juga di sini ya. Zona, kalau di daerah lain boleh. Zona kuliner halal. Di sini malah, insya Allah. Tinggal cepat-cepat aja notifikasinya. Walaupun ada cerita nih, Sati Padang pernah tertangkap ada yang ini kan? Iya, betul sekali. Itu efeknya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Malah ada beberapa wisatawan, malah ada yang sudah blacklist itu. Makanan itu. Dan mereka blacklist. Nah, ini recovery kita itu juga harus kita pikirkan bagaimana konteksnya. Karena gini, orang kan beranggapan semua makanan yang ada di sumber ini kan pasti halal. Tapi ternyata ada hijin, ada proses-prosesnya juga. Kenapa harus butuh sertifikasi halal? Nah, sertifikasi halal itu ternyata, kita butuhnya untuk memberikan informasi ke masyarakat yang mau memakan. Yang mau menikmati. Ini halal. Dan sudah tersertifikasi kan gitu. Nah, ini kan ada jaminannya. Jadi, ini juga yang perlu di edukasi lebih kuat. Nah, tanggal 25 Januari 2021, saya masih ingat. Itu ada launching gerakan nasional Wakafuang. Di Istana Presiden. Buya Gubernur itu diundang waktu itu. Ya, saya menemani beliau di Istana itu. Nah, itu kenapa? Kok Bu Giamah Yildi yang diundang? Kenapa tidak? Karena kalau saya tidak salah, kepala daerah cuma beliau ya? Satu-satunya. Nah, ini kenapa nih? Waktu itu beliau masih wali kota. Wali kota, ya. Jadi, acaranya ada dua dulu, Udah Rifka ya. Peluncuran gerakan nasional Wakafuang dan peresmian brand ekonomi syariah Indonesia. Yang langsung diluncurkan oleh Pak Presiden. Nah, dipilih. Jadi, hanya dipilih waktu itu ya. Beberapa perwakilan. Nah, untuk perwakilan kepala daerah. Nah, itu yang terpilih adalah Bapak Gubernur kita sekarang yang waktu itu menjadi wali kota Padang. Karena memang Bapak Gubernur sekarang dan dulu waktu jadi wali kota itu punya kepedulian. Sebenarnya kenapa Pak Wapres dipilih oleh Pak Presiden jadi Ketua Harian? Kok beliau tidak mau, biar saya langsung. Karena beliau tahu. Pak Wapres ini bukan hanya peduli, tapi Bapak ekonomi syariah Indonesia. Jadi ya, kata Pak Presiden, ya sudah lah ya urusan ini saya selain ke Pak Wapres, saya tinggal peresmian gitu kan. Kalau peresmian biar saya gitu kan. Tapi kalau urusan yang teknis ke beliau. Nah, Buya Mahildi, ini catatan ini bukan politik ya, saya tidak mau, saya tidak boleh, ya. Dianggap sebagai kepala daerah yang memiliki kepedulian dalam pengembangan ekonomi syariah. Nah, karena itulah beliau waktu itu kami pilih sebagai representasi. Dan itu terbukti, setelah gerakan nasional wakaf uang, provinsi pertama yang meluncurkan gerakan daerah untuk wakafnya, yaitu gerakan minangkau berwakaf, itu tidak, ini fakta, ini kita bukan melihatkan adalah di Sumatera Barat. Baru diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Jadi waktu itu, ya, anggota komitenya KNDKS juga ini, Bank Indonesia, bekerja sama dengan Pemprov, dan juga dengan beberapa bank syariah, launching lah itu, gerakan minangkau berwakaf. Dan ini menjadi cikal bakal munculnya beberapa nazir-nazir di daerah yang akan membersamai proses wakaf di Sumbar. Betul, dan beliau udah menyampaikan waktu pertemuan di sana itu, lagi nunggu-nunggu acara, udah disampaikan ide itu. Nanti kalau, insya Allah, waktu itu kan belum resmi ya, karena masih tunggu ada di MK, saya lupa, ada, ada, ya, ya. Nanti kalau saya udah jadi gubernur, kita akan buat ini. Udah disampaikan, om beliau. Dan langsung dia, ini. Sudah disiapkan sebenarnya gitu ya, konsep-konsepnya udah disiapkan. Walaupun mungkin belum matang waktu itu ya, tapi udah disampaikan. Oke, Alhamdulillah. Jadi, gerakan wakaf sudah jalan. Nah, ini muncul pertanyaan juga. Ini kok kewakaf sih gitu? Kenapa tidak zakat infak sedekah ini yang digencarkan ini? KNKS pun sekarang mulai getol juga ini, me-edukasi terkait dengan wakaf itu. Kenapa? Sebenarnya bukan zakat tidak juga kita ini kan, habis nggak lama setelah gerakan nasional wakaf uang, muncul gerakan cinta zakat. Iya, iya. Itu juga gerakan nasional. Tapi, wakaf ini salah satu instrumen yang sebenarnya bisa dijadikan pengurang beban fiskal. Dahulu, bisa, saya bukan alis jatuh, tapi saya membaca sedikit-sedikit gitu ya. Di zaman Usmania, daulah Usmania, wakaf ini menjadi sumber pembangunan yang luar biasa. Ya, terutama wakaf uang. Sehingga banyak ya, yang harusnya beban fiskal itu nggak perlu pakai wakaf gitu. Nah, potensi di Indonesia ini, menurut badan wakaf Indonesia, Rp180 triliun untuk wakaf uang. Rp180 triliun? Iya. Walaupun ada yang lebih, yang paling, apa namanya itu, pragmatis, ada Rp11,6 triliun. Itu setelah berbagai senario dibuat gitu ya. Ya, taruhlah Rp11,6 triliun kalau mau yang Rp18,6 triliun ya. Tapi sekarang kita pengumpulan baru Rp1 triliun. Masih ada Rp10 triliun lagi. Masih ada Rp10 triliun lagi. Bayangin Rp11 triliun itu, dana abadi umat. Contohnya, nggak usah, jangan, inilah, usah jauh-jauh ke Singapura ya, contohnya. Singapura itu kan negara mayoritas non-muslim. Jadi aset dari Majelis Ugama Islam Singapura, Muis, itu ada berupa lahan waktu itu, kemudian dengan menerbitkan suku, tapi lahannya wakaf nih. Diproduktifkan. Diproduktifkan. Menjadi kantor-kantor. Kemudian disewakan kantor-kantor itu. Jadi penghasilan. Jadi tanah wakaf yang tadi tidak produktif, sekarang menjadi produktif. Dan berdampak ekonomi yang luar biasa. Menghasilkan juga ini. Sehingga perawatannya, aset wakaf itu. Sebenarnya yang diinginkan oleh wakif, itu aset yang produktif. Karena pahalanya itu ngalir kalau dia produktif. Kalau tanah wakaf nggak produktif, manfaatnya nggak ada. Tapi kan yang sodaka jariah itu kan yang manfaatnya mengalir terus. Seperti sumur ya, yang di Madinah ya, misalnya kan ya. Atau alat harta-harta orang Aceh yang juga diwakafkan ya, di Tanah Suci ya. Nah itu kan kenapa akan mengalir terus ya. Itu karena manfaatnya dimanfaatkan terus. Nah itu yang disebut sodaka jariah. Nah sayang kalau harta wakaf, nggak produktif. Jadi jariahnya nggak mungkin, saya cuma ini tidak berlanjut gitu. Nah gitu. Jadi kalau saya pribadi sih melihat, wakaf itu ibadah luks. Karena kalau zakat itu kewajiban. Kita harus bayar 2,5% terus gitu kan. Tapi wakaf, kalau kita punya uang silahkan, kalau tidak punya uang ya, kalau mau wakaf juga. Tidak. Jadi luks ini apanya? Kalau menurut saya tidak. Ya, gimana? Kalau zakat itu kan memang rukun Islam. Kewajiban. Ya, rukun Islam. Nah, kalau wakaf itu, wakaf uang itu tidak perlu nunggu kaya. Contohnya nih, kalau di langgam ID bisa bikin ya, suatu gerakan wakaf juga. Tapi masing-masing kita, tiap minggu 2.000 rupiah. 2.000 rupiah itu, nggak berat lah insya Allah ya. Bahkan 5.000 juga nggak berat lah ya. Insya Allah ya. 5.000. Tapi kalau ada misalkan pesertanya, sekitar 10.000. Berarti kan 5.000, 3 nolnya, tambah 4. Ya, itu udah berapa itu? Udah 50 juta kan? 50 juta. Nah, kalau ada 10.000 orang, nyumbang 5.000 ya. 50 juta per minggu. Per bulannya ada 200 juta. 200 juta ini dikelola oleh manajer investasi yang baik. Nazirnya gitu ya? Nazirnya yang baik. diinvestasikan di berbagai sektor yang produktif, yang menghasilkan hasil. Dan terus berkembang. Kalau 200 juta, kali 12, berarti udah berapa itu? 3, nggak, 2,4 miliar kan? 2,4 miliar. Ya, dalam setahun. Nah, belum lagi ya dari hasil pengelolaan. Dari hasil pengelolaan. Kalau makin gede lagi, makin gede lagi. Nah, itu jadi sesuatu yang besar dari hasil pengelolaan. Baru bisa nanti hasil pengelolaannya. Pokoknya tetap hasilnya digunain misalkan untuk membiayai beasiswa, bagi yang tidak mampu. Untuk misalkan memperbaiki fasilitas kesehatan. untuk memperbaiki fasilitas keagamaan. Tapi pokoknya tetap. Nah, konsep-konsep wakaf seperti ini udah diadopsi oleh universitas-universitas ternama di dunia. Mulainya memang dari Islam. Tapi bukan wakaf namanya? Kalau yang konvensional, namanya endowment. Tapi spiritnya sebenarnya wakaf. Wakaf. Seperti Oxford University, Harvard University. Mereka bikin dana abadi. Namanya dana abadi. Kalau bahasa Indonesia. Dana abadi ya. Kemudian dana itu di ini ya. Bahkan ada alumni-alumni ya. Seperti Bill Gates dan lain-lain itu nyumbang sekian. Banyak nyumbangnya. Jadi dana abadi jadi gede. Nah, itu nanti kan juga ini. Kalau yang 2000 ini kan yang sesuai ini kita lah. Kemampuan kita yang 2000-5000 yang bawah. Kalau yang atas jangan 2000-5000 dong. Kalau yang kaya ya. Nah, juga sesuai kemampuannya. Jadi jumlahnya makin banyak. Nah, endowment fund itu ada di atau konsep wakaf ini ada di setiap perguruan-perguruan tinggi besar. Makanya maju. Karena kalau mau beli peralatan terbaru atau buat ulihan terbaru endowment fund-nya ada. Dari keuntungannya. Beli. Mau ngasih beasiswa hasil endowment fund-nya bukan lagi tapi kan harus mulai dulu. Gak mungkin langsung tiba-tiba harfat endowment fund-nya gede gitu. Enggak. Masih kecil dulu. Tapi dimulai dikelola dengan baik membesar, membesar, membesar. Semakin percaya orang membesar, membesar, membesar. Nah, itu manfaatnya makin gede. Ini makin gede. Ya, jadi konsep-konsep itu sudah dibikin oleh luar negeri di beberapa negara. Wopi konsep wakaf. Nah, konsep wakaf ini sebenarnya yang dijadikan itu. Nah, ini saya juga mau menantang Langgam TV. Langgam TV pemerintahnya. Kalau memang ini memungkinkan, kenapa tidak nanti kita akan bikin juga gerakan wakaf di Langgam. Ada kafe yang akan kita bikin nanti silahkan yang tidak mampu membayar makan di situ. Itu hasil dari apa ya, dari wakaf ya. ngokup alihnya nanti akan kita berdayakan lebih besar. Nah, sebenarnya kalau saya melihat historisnya, Sumatera Barat sebenarnya sudah menjalankan konsep wakaf dari dulu. Ada pusako tinggi, ada pusat orang. Nah, ini kan sebenarnya sudah cikal bakal wakaf. Wakaf itu sudah ada. Ini mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan Uda Amir tadi. Adat bahasa di syara-syara bahasa di kitabullah itu memang menjadi landasan pemikiran kita, landasan hidup kita. Sehingga konsep-konsep agama itu sudah jalan juga sebenarnya. Betul. Nah, kira-kira potensi lain Uda Amir. Potensi lain. Ini kan wakaf. Wakaf sedang digalakkan juga. Ekonomi syara sedang dibumikan juga di Sumatera Barat. Apalagi kira-kira yang tadi, pariwisata ramah muslim. Pariwisata. Iya. Potensinya sangat besar. Makanan dan minuman halal. Oke. Sangat besar di sini. Fashion. Fashion. Iya. Fashion kita kan kalau orang Malaysia itu ke Bukit Tigi itu enggak ada enggak ada lawannya telekung dan lain-lain itu enggak ada. Bagi mereka, oh cantiknya ini telekung. Orang Malaysia pergi ke Bukit Tigi untuk borongmu kena. Iya. Karena kan itu. Nah, itu potensi kan itu. Kalau kita serius, kembangkan gitu ya. Fashion muslim. Iya. Itu saya rasa potensi yang besar di sini. Nah, langgam TV juga bisa menjadi halal media. Halal media. Iya. Ini baru lagi nih. Jadi, halal media. Apa itu halal media? Iya. Sebenarnya media ini kan wasilah. Iya. Cara ini kayak pisau gitu ya. Tergantung kemana kita mau pakai. Ketusuk orang atau ketusuk kemana gitu. Nah, lalu media ini yang dilakuin ini seperti ini. Gitu kan. Insya Allah ya. Kemudahan ya. Seperti ini yang kita sembarluaskan itu Insya Allah kebaikan untuk semua. Iya. Kebaikan untuk semua ini bukan hanya untuk muslim lho. Kebaikan untuk semua ini untuk semuanya. Untuk semuanya. Ini persaham. Rahmatan lil'alamin. Rahmatan lil'alamin. Dan sejalan dengan prinsip-prinsip sustainability. Oke. Ya, pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, yang seperti itu yang dipromosikan gitu kan. Kebaikan-kebaikan untuk semua. Itu halal. Oke. Ya. Bukan yang tidak baik yang ditampilkan gitu kan. Sip. Ini sudah tidak terasa ini. Sudah semakin panjang diskusi kita kalau sama Uda Emir ini akan panjang. Mungkin pesan-pesan terakhir Uda Emir. Untuk Sumatera Barat pesan-pesan terakhir terkait pesan-pesan terakhir ini beda lagi. Waduh. Pesan-pesan dalam podcast ini. Pesan-pesan ke masyarakat. Ini terkait dengan ekonomi syariah apa? Ya. Insya Allah ekonomi dan keuangan syariah tadi sudah kami jelaskan apa tujuannya. Maka kami berharap yang mendengar podcast ini ya. Berbuatlah sesuatu. Ya. Walaupun itu kecil. Ya. Karena agama kita kan agama yang komplit. Apa yang bisa diperbuat? Banyak hal. Ya. Pertama kita lebih konsius terhadap produk-produk halal. Artinya apa? Kita juga harus tekan produsen. Kalau kita mau membeli sesuatu kita pastikan ada logo ada sertifikasi halalnya. Kalau nggak sertifikasi halal berarti nggak ada jaminan loh. Itu halal. Ya. Jadi kalau nggak ada kita nggak beli. Ya. Kecil kan itu kan? Kita takut nih. Kita hanya ingin ya. Kenapa undang-undang jaminan produk halal muncul? Karena banyak kasus sebelumnya. Ya. Banyak kasus. Tidak hanya di Padang gimana-mana itu. Banyak kasus sebelumnya. Jadi supaya nggak terjadi itu makanya dibuat untuk undang-undang jaminan produk halal. Karena adanya masalah itu. Nah kita sebagai konsumen juga harus tekan itu produsen. Saya nggak akan beli kalau produknya tidak ada sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Ya. Dari mana jaminannya ini? Misalnya contoh gini. Semuanya udah baik. Ya. Tapi ada contohnya ini lah. Makanan. Tapi tikus lewat atau apa gitu kan. Ya kan? Kemudian itu nggak bersih kan? Ya. Toib gitu kan. Atau lain-lainnya gitu kan. Nah. Nah itu dengan menekan seperti itu ya. Itu hal yang kecil. Insya Allah kita udah berandil. Terus belanja. Belanja kepada UMKM Muslim. UMKM Muslim. Ketika ada UMKM produsen yang yang buat produk-produk halal. Belanja ke situ. Itu hal-hal yang simpel kan. Kenapa saya ngelakuin ini? Saya berniat untuk memenuhi kebutuhan saya tetapi juga saya mau mendukung ekonomi umat. Niatnya begitu gitu ya. Insya Allah dapat pahala kalau niatnya begitu. Kemudian yang selanjutnya mulai bertransaksi dengan keuangan syariah. Kalau mau mau membuka bank buka di bank syariah atau UUS bank konvensional. Ya. Buka disitu. Kalau belum punya rekening setelah nonton ini cepat deh buka rekening deh. Ya. Buka rekening di bus atau di UUS. Nah. Kalau di daerahnya nggak ada bus UUS adanya lumbung PT yang syariah atau kooperasi simpan pinjam pembiayaan syariah jadi anggotanya. Nah. Kalau anda milenial selain pertama melakukan lakukan dulu. Ibda' benafsik melihat diri anda gitu. Kalau nggak mulai ya nggak keren dong ya. Setelah mulai jadi juga promotor dong. promotor caranya. CR kan. CR kan. Kan banyak influencer nih. Ya dalam Instagramnya apa tuh. Saya sekali yang tidak hanya cool tapi juga syariah. Oke. Nah gitu. Jadi dong saya baru menabung di bank syariah. Saya baru ini. Nah gitu dong. Endorse ikhlas lah namanya. Endorse ikhlas. Ini niatnya dapat kan kalau worldview kita itu kan tidak hanya dunia. Ya gitu. Kalau keuntungan dunia harus dong. Kita perlu keuntungan dunia perlu. Ini orang pandang lagi mau saya jajarin ya. Tapi yang dibalik itu juga dicari juga. Jadi dapat dua. Itu pesan saya. Baik. Jadi ini tantangan bagi kita Sumatera Barat adat bahasa desara Bagaimana caranya menciptakan ekosistem syariah dari Sumatera Barat kita perlihatkan ke Indonesia bahwa kita siap kita menjalankan ekonomi syariah semua lini kehidupan kita kalau bisa terkait dengan ekonomi syariah dan tadi ada tantangan dari Uda Emir kawan-kawan milenial kawan-kawan milenial ini dan juga ini selebgram yang ada di Sumatera Barat mulai ini Uda Emir sudah berkiprah di kancah nasional untuk menggaungkan ekonomi syariah nah kita-kita yang di Sumatera Barat juga harus menggaungkan ekonomi syariah nah selebgram-selebgram sumber kita minta juga untuk bisa ekonomi syariah itu besar banyak bukan hanya bank syariah silahkan kita informasikan siarkan bahwa ekonomi syariah ini menjadi solusi bagi umat mungkin demikian podcast kita pada hari ini terima kasih banyak Uda Sultan Emir Hidayat sudah hadir bersama kita putra daerah yang berkiprah di nasional mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat besar bagi Indonesia dan mudah-mudahan ada waktu nanti pulang kampung berkiprah juga di Sumatera Barat gitu ya amin ya robbal alamin siap terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati